Nanti aku selalu direndahkan, aku selalu dikata-katain Nanti hidup aku itu gak bakalan tenang seumur hidup aku Kamu tau kan, nikah itu satu kali seumur hidup Jadi kita harus mencari pasangan yang bisa bener-bener menerima kekurangan kita Kamu yang kenapa-kenapa ntar lagi Oh gitu, ya ora nanti tinggal aku aduin sama tan Ah, aduh, 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 aduh Pomi, kita pulang Terima kasih telah menonton 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 Donpet kelas nih Terima kasih telah menonton Siapa ya Siapa ya Pemilik dompetnya ya Mana dompetnya Ori lagi Pasti mahal nih Coba Aku buka isinya enggak ya Tapi kalau aku enggak tahu isinya Aku kan enggak tahu juga siapa pemiliknya Buka enggak Buka enggak Buka enggak Buka enggak Ini ada daun Buka enggak Buka enggak Buka enggak Buka enggak Buka enggak Buka Iya, mbak. Ini foto sama yang foto yang dikirim tante. Sama. Iya, betul. Jangan-jangan pemilik dompet ini dia. Pasti dia. Ya, nggak mungkin. Masa iya? Dompet wanita lain. Tapi fotonya dia. Kalau dompet cowok atau pacarnya. Tapi dompetnya dompet cewek. Nggak mungkin. Pasti ini dia. Jadi nggak salah nih. Aku pilih tempat, lokasi di sini jadi tolong parkir. Aku kepoin duitnya. Wih. Sekitar 500 ribu. WTM, kredit, KTP. Bebifki Putri Basri Miharta. Tugas-tugas yang besok. Udah dikirim via email kan? Sudah, udah. Kenan aja. Kenapa sih Put? Cacing-cacing aku kok bunyi-bunyi ya, Finn. Kayaknya kita harus makan deh. Iya nih. Put. Traktir dong. Traktir makanan. Kita nih mau beli apa? Mau beli mie ayam, bakse, tahu campur, soto. Finn, Finn. Traktiran mulu. Yang hari apa itu ya? Dua hari yang lalu udah aku traktir es krim. Yaudah deh, bentar, bentar. Aku lihat duit aku dulu. Nanti kalau kurang aku tarik tunai lagi. Soalnya tadi pagi aku cuma tarik tunai sedikit. Gak boleh perhitungan sama temen Put. Kan kamu tahu temen kamu ini lagi kena musibah yang kapan hari. Hapai aku tuh hilang. Jadi aku ini mau bagus buat nabung. Ya, tapi kan sebagai temen yang baik. Kayak kamu nih. Harusnya kamu tuh traktir aku, ya? Iya, kita ini kan besti. Aku sih mau-mau aja traktir kamu apaan sih? Permen. Tapi masalahnya dompet aku gak ada, Finn. Ini ada gimana maksud kamu? Atau kamu itu lupa gak bawa dompet? Gang, gang. Gak ada tuh bedak. Sisir. Lipstick. Gak ada, gak ada. Gak ada. Atau jangan-jangan ketinggalan di ruangan, ya, Finn? Nah, harus saja jadi tuh. Mungkin kamu tuh tadi buru-buru. Kan sekarang kita ini gak lembur. Jadi kamu keburu mau pulang. Gitu kan, ketinggalan. Oh, yaudah, yaudah deh. Kamu tunggu dulu, ya. Aku mau balik lagi. Kamu tunggu di sini aja biar gak lama. Iya. Tapi aku jadi traktir, loh, ya. Aku ini udah nungguin kamu. Iya, iya. Udah doain aja. Semoga dompet aku ketemu. Udah tunggu sini. Bye. Iya, Amin. Amin. Aduh, bisa-bisanya sih dompet aku ketinggalan. Tadi lah ketinggalan di ruangan tadi, ya. Kayaknya sih iya. Tadi kan aku sempur ngeluarin dompet. Nah, apa sih sih putri? Katanya cuma bentar aja ngambil dompet. Gini nih kalau punya temen tuh kerjaannya lelet. Atau jangan-jangan dapetnya gak ketemu ya? Eh, tapi kasihan juga kan dia temen aku. Susulin aja kali ya? Iya deh, susulin. Biasanya di traktir di traktir balso mie ayam gitu. Ini enggak disuruh jalan dua kali. Apa gak capek ya? Aduh, jadi harus bolak-balik kan? Mana pegel banget lagi kaki aku. Aduh, emang bener-bener ya. Hari apa sih ini? Udah kerjaan numpuk. Dompet pake ketinggalan lagi. Tuh dia orangnya. Pasti dia lagi kebingungan. Cari dompetnya. Aku harus kelihatan rapi. Dan kelihatan ganteng di depannya. Ini kan keren. Itu ada siap. Tapi kalau pakaian kayak gini mana ada keren-kerennya sih? Harusnya kan harus pake dasi. Pake jas. Baru keren. Tapi kan... Ini kan aku mau... Muji dia. Dia mau nerima aku enggak? Kalau dia menerima aku dengan kondisi aku seperti ini? Alhamdulillah. Aku enggak perlu cari-cari wanita lain. Berarti dia pantas... Untuk menjadi calon istriku. Mana dia ya? Kenapa masih belum sadar juga? Kalau dompetnya jatuh di sini. Jatuh di mana sih? Di ruangan enggak ada. Atau jatuh di sini ya? Cari apa mbak? Ini mas, cari dompet. Dompet? Iya, dompet. Aku kayaknya sih jatuh. Tapi seinget aku... Masa jatuh? Tapi di tas aku enggak ada. Tapi tadi di ruangan enggak ada. Aku lihat mungkin jatuh di sekitar sini ya mas. Enggak kelihatan dompet. Warnanya seperti apa dulu? Warna pink gitu. Isinya gimana? Isinya ada foto aku. Terus ada kartu tanda pengenal aku. Terus ada TM, ada kartu kredit. Sama uang. Baby Fiki Putri. Betul. Nah, aku tahu. Iya nama kamu. Baby Fiki Putri kan? Aku tahu mas. Tahu dari siapa? Kamu enggak perlu tahu. Aku tahu dari siapa. Yang penting aku tahu kamu gitu. Mas, melihat dompet aku yang terjatuh enggak? Kalau enggak yaudah saya mau cari lagi nih. Ya, bisa dikatakan saya bisa tahu dompet kamu ada di mana. Dan bisa dikatakan aku juga enggak tahu dompet kamu di mana. Mas, saya lagi enggak mau bercanda ya. Saya ini capek mas. Abis kerja lembur tuh ya sama temen saya. Temen saya tuh nungguin di sana tuh. Nungguin saya. Udah dong mas. Kalau emang tahu yaudah bilang tahu. Kalau emang mas yang nemuin yaudah kembaliin. Kalau enggak tahu yaudah bilang enggak tahu. Kalau sudah jatuh berarti dompet kamu itu hilang. Kalau sudah hilang berarti dompet kamu berhak dan hak orang yang menemukan. Eh, 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 eh. Ya enggak bisa gitu dong mas. Saya kan masih nyariin dompetnya. Saya juga belum ikhlas kalau dompet saya itu diambil orang lain. Ya berarti dompet itu masih punya saya dong. Ya harus diikhlaskan lah. Ya apaan sih mas? Memang, memang mbak tahu dompetnya jatuh di mana? Kalau saya tahu dompet saya jatuh di mana, enggak mungkin saya bingung nyari dompet saya mas. Pasti saya langsung nuju ke tempat dompet saya berada. Dan saya langsung ambil dompet saya tanpa saya harus bingung-bingung nyariin ke ruangan kayak kesini. Ya sudah mbak. Mbak, cari aja dompetnya. Saya nunggu di sini. Saya ngawasin mbak. Takut nyolong motor nanti. Enak aja mas. Mas, saya itu karyawan di kantor ini. Jadi saya enggak mungkin ya nyuri motor karyawan di kantor ini. Saya kesini mau cari dompet mas. Dompet saya apa susahnya sih mas itu kalau emang enggak mau bantuin saya. Enggak usah kayak gitu dong. Saya ini udah capek mas. Ini kaki saya udah pegel nih. Mas enggak tahu ya rasanya pakai sendal kayak gini. Yang ini capek. Tahu dari pagi sampai sekarang pakai sendal kayak gini. Capek. Kalau capek ngapain pakai sendal kayak gituan? Biar terlihat cantik gitu. Biar dipandang laki-laki itu perfect gitu ya. Ya enggak gitu juga dong. Namanya kerja sebagai karyawan di kantor ini. Jadi harus menjaga penampilan. Peraturannya itu penampilan juga harus diperhatikan. Enggak cuma saya kok yang pakai sendal kayak ginian. Banyak kerewat yang lain. Ya jangan curhat dong. Kalau itu kemauan mbak sendiri pakai sepatu seperti itu. Sampai banget lagi aduh kaki aku sakit. Mau saya pijetin? Enggak usah. Yaudah. Mas kan tukang parkir bukan tukang pijet. Eh jangan salah. Aku bisa pijetin. Serius? Iya. Ya kalau boleh sih ya enggak apa-apa. Nanti abis dipijetin aku cari dompet aku lagi deh. Yaudah cari-cari sendiri. Enggak bakalan ketemu. Mas. Apa? Mas jadi orang kok nguselin banget sih? Nguselin dari mana? Mas. Saya udah bilang kan ya. Saya lagi capek. Iya. Saya enggak mau berdebat. Iya. Saya cuma mau nyari dompet saya. Setelah itu saya mau pulang. Udah itu aja. Yaudah cari terus pulang. Iya bantuin dong mas. Aku jaga motor ini. Kamu bantuin enggak? Mas. Itu kan profesi mas. Yaudah seharusnya dong mas itu jagain motor. Betul. Nah. Terus? Kenapa kamu ngajak-ngajak aku cari dompet kamu? Yaudah deh. Bener kan? Enggak usah-nggak usah aku cari aja sendiri. Oh yaudah. Apalagi aku mau cari dompet aku. Katanya capek. Duduk aja dulu. Ya kalau aku duduk terus dari tadi. Enggak ada yang cari dompet aku. Enggak bakalan ketemu dong. Ketemu nanti. Ih. Saya tahu banget sih. Gini-gini aku peramal loh. Aku ramal ya. Aku tebak. Kamu barusan menolak pertunangan kamu dengan pria yang enggak kamu kenal gitu kan? Betul? Padahal loh. Pria yang kamu tolak itu. Dia itu mapan orangnya. Dari segi materi. Dia pengusaha. Mandiri. Tinggi. Tentang. 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 Kok kamu bisa tahu sedetail itu sih tentang aku? Kamu. Kamu ngintilin aku ya? Hah? Kamu ngepoin hidup aku ya? Eh? Kamu siapa? Kamu mau njelik aku? Astaga. Padahal aku sudah bilang. Bahwa aku itu tahu meramal sedikit. Iya kalau kamu bisa meramal. Dompet aku cariin dong. Aku tahu dompet kamu di mana. Iya tapi sampai tahu kalau aku nolak pertunangan itu. Kamu kok bisa tahu sampai sedalam itu sih? Aneh banget. Coba jelasin sama aku dulu. Baru aku kasih tahu dompet kamu ada di mana. Kenapa kamu menolak pertunangan itu? Aku itu nolak dia. Karena aku itu gak kenal sama dia. Ya kenalan aja dulu. Kenapa main tolak-tolak aja gitu? Kamu bisa diem gak sih? Aku mau cerita. Oh yaudah terusin. Banget sih jadi tukang parkir. Aku itu nolak dia. Karena aku itu gak mau ditunangin sama sembarangan orang. Ini udah zaman apa sih? Udah tahun berapa sih? Ini bukan zamannya Siti Nurbaya lagi ya. Gak ada tuh perjodohan-perjodohan. Aku tuh pengen bebas. Cari pasangan hidup aku sendiri. Aku pengen milih sendiri. Aku udah tahu kok. Siapa yang pantas dan siapa yang enggak. Aku takutnya pilihan orang tua aku itu. Gak baik buat aku. Terus kabarnya. Dia kan pengusaha kaya tuh ya. Bos muda gitu. Aku takutnya malah aku yang disepelein. Aku kan cuma kerewan biasa di kantor ini. Kalau jabatan dia setinggi itu. Terus nanti kalau dia semena-mena sama aku. Nanti aku selalu direndahkan. Aku selalu dikata-katain. Nanti hidup aku itu gak bakalan tenang seumur hidup aku. Kamu tahu kan? Nikah itu satu kali seumur hidup. Jadi kita harus mencari pasangan yang bisa benar-benar. Benar-benar menerima kekurangan kita. Gini, gini, gini. Kamu itu masih belum mengenal dia. Bagaimana dia, hidup dia, sifat dia, karakter dia. Kamu gak tahu sama sekali sama dia. Tapi kamu sudah main nolak-nolak aja. Siapa tahu pilihan kedua orang tua kamu itu, itu yang terbaik untuk kamu. Enggak, enggak. Pokoknya aku harus cari pasangan hidup aku sendiri. Aku itu maunya yang sederhana aja. Bentar, bentar, bentar. Aku ramal, kamu itu sibuk dengan kerjaan kamu. Mana sempat dan mana mungkin kamu bisa mencari pasangan kamu sendiri. Betul kan? Gak susah tahu deh. Gini aja deh. Kamu coba aja. Mengenal pria yang kamu jodohkan itu lebih dalam lagi. Pria yang dijodohkan dengan kamu. Biar kamu tahu bagaimana sifat pria itu. Udah aku tolak, jadi yaudah selesai dong. Gak ada sangkut pautnya aku sama dia lagi dan gak akan pernah ada lagi aku dan dia. Udah, udah aku tolak, udah, udah kamu gak usah bahas itu deh. Aku gak mau tahu lagi. Aku udah capek tiap hari. Makanya aku itu sering banget kerja pagi, pulangnya malam gitu. Biar nanti kalau aku sampai rumah itu langsung masuk kamar. Biar gak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang bikin kepala aku itu pening banget, sakit tau. Sini dulu. Usia kamu kan sudah matang. Kalau kamu tidak memikirkan itu semua dari sekarang, nanti kamu jadi perawan tua. Mau kamu jadi perawan tua? Eh, enakkah aja ngomong perawan tua yang enggak lah? Eh, ngapain marah-marah? Aku cuma nasehatin kan ngasih saran. Bukan nasehatin itu mau ngatang-ngatain. Udah, udah, udah. Ini kok pembahasannya jadi kemana-mana sih? Aku nih mau cari dompet. Udah, aku udah cerita semuanya kan? Udah sini dompet aku. Kamu taunya dimana dompet aku? Eh, sebentar, sebentar. Aku masih ada yang ingin aku tanyakan terhadap kamu. Awas aja ya, bentar lagi ya. Alasan ini itu. Putri! Pina, dompet aku enggak ketemu. Mau gimana dong? Eh, ngapain sih? Mulai dari tadi aku nungguinnya itu lama. Eh, aku nyari ya. Dari tadi enggak ketemu-ketemu. Kalau enggak ketemu, aku tuh langsung nyamperin kamu. Bentar, bentar deh. Kamu masih belum jawab pertanyaan aku. Ayo jawab pertanyaan aku. Tanyaan apaan sih? Udah ya, aku enggak mau lagi jawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang enggak masuk akal. Wah! Pencuri ya? Modus nih, Put. Fin, dompet aku nih. Eh, dompet kamu jatuh dari orang ini. Dia itu pencuri. Iya! Pencuri bermodus kanjurup parkir. Kamu enggak sama modus ya? Jangan-jangan. Kamu ini punya niatan jahat sama temen aku. Put, kamu gimana sih? Kamu enggak ada curiga-curiganya sama orang. Eh, Fin, Fin. Dari tadi aku nyariin dompet ini. Terus aku nanya nih sama orang. Dia bilang enggak tahu. Eh, mas. Kamu kalau udah nemuin dompet aku tuh ya bilang dong kembalikan. Kamu udah tahu kan? Aku dari tadi tuh nyariin dompet ini. Aku udah tanya sama kamu. Terus kamu bilang enggak tahu. Aku udah bingung nyariin dari tadi. Kamu enggak ada kasihan-kasihannya sama aku. Kamu enggak mau. Apaan sih? Enggak, 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 enggak. Enggak usah tiup-tiup loit. Diam, diam, diam. Aku kan tadi bilang. Aku enggak bilang, aku enggak tahu ya. Aku tahu di mana dompet kamu. Tapi aku enggak mau kasih tahu. Iya, terus maksud kamu apa nyembunyiin dompet aku? Maksud kamu apa, ha? Aku pengen nanya. Kenapa kamu nolak lamaranku? Cep? Hah? Lamaran kamu? Kapan kamu ngelamar aku? Aku tuh enggak usah bikin alasan yang setinggi gunung ya. Aku tuh enggak bakalan percaya. Kamu ini cuma seorang juru parkir. Halo, juru parkir kayak kamu mau ngelamar temen aku. Beda ya. Dari udah jelas-jelas aku lihat kamu di depan mata aku. Tinggalkan kamu ini termasuk kriminalitas. Kok bisa? Iya, iyalah. Aku kan menemukan dompet ini. Enggak ngambil dari tasnya dia langsung. Kamu ini mencuri. Dan apalagi? Dengan indahnya omongan kamu mau melamar temen aku. Enggak bakalan mungkin aku orang yang pertama mau menolak lamaran itu. Diam, diam, diam. Kamu bilang aku mencuri dompet dia. Iya, iyalah. Buktinya? Buktinya mana? Enggak ada kan? Buktinya lagi. Aku tadi cuma sekilas menemukan dompet dia yang sedang jatuh. Aku selamatin. Aku pegang. Dia nanya, aku bilang. Aku tahu di mana lokasi dompetnya. Tapi aku enggak ngasih tahu sama dia. Enggak. Enggak masuk akal semua alasan kamu. Terus kenapa? Kalau emang kamu orang yang pertama menemukan dompet temen aku, kenapa enggak dikembalikan? Seharusnya nih ya. Seharusnya. Minggir put. Minggir. Kamu ini berkaca. Berkaca sama kaca yang lebar. Sama kaca yang panjang kalau perlu. Kamu ini nih nih. Nih nih ya. Nih. Kamu ini cuma seorang juru parkir jukir. Sip, sip, sip. Enggak pantes. Udah, udah, udah. Kamu enggak berlebihan kayak gitu. Bos parkir di mana sih? Biasanya kan di daerah sini aja. Tapi kemana ya? Kalau semisal aku tidak bertemu sama bos, bisa berabe aku ini. Aku harus mencarinya kemana lagi ya? Di pasar udah. Di kantor-kantor udah. Di depan Alfamart udah. Kemana lagi aku ini harus? Yaudah deh. Tinggal satu tempat yang masih belum aku datangin. Udah, Vin. Nggak usah berlebihan gitu. Domet aku lagi ini udah ketemu. Kok ini nggak ada yang kurang satu apapun. Ini masih lengkap isinya. Put, kamu ini kalau cuma belajar dari pengalaman aja, nggak bisa dijadiin pelajaran nanti ke belakangnya. Dia ini harus dikansi pelajaran. Pelajaran yang setimpal. Kayak gini nih, contohnya nih. Eh, eh, Vin, Vin. Aduh dong. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Eh, jangan gitu dong. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Vin, Vin, maling. Cokok. Apa sih? Lama-mama, Bus. Nggak apa-apa. Hah? Eh, mas. Kasar banget nih. Udah, udah. Peliharannya ya? Eh, enak aja. Udah, Vin, udah. Sssssh. Gue temenya Putri. Sssssh. Udah, udah, udah. Pak. Vina, nggak usah diperpanjang lagi. Ini dompet aku udah ketemu. Eh, kamu aku aduh sama dengan yang baju merah. Buruan, buruan. Maju, maju, maju. Eh. Kamu itu perempuan. Seharusnya kamu itu mempunyai mengural. Aku nggak cakut sama kamu. Eh. Putri takut, Put. Loh. Eh. Kamu yang... Untung aja kamu perempuan. Udah, udah, udah. Kamu jangan marah-marah ke yang ini, dong. Yang baju merah. Siap, Bos. Eh, baju merah. Eh. Udah, udah, udah. Stop, stop, stop. Ini kenapa jadi berantem kayak gini, Vin. Udah, aku udah bilang kan. Udah, nggak usah diperpanjang lagi, dong. Aku udah ketemu. Kamu udah nggak usah marah-marah lagi, dong. Mas, aku minta maaf ya, Mas. Nggak perlu minta maaf. Yang seharusnya, kamu itu harus minta maaf sama aku atas kamu menolak pertunangan ini. Kamu tahu nggak? Aku dimarah-marahin sama mamaku. Ini pertunangan apaan sih yang kamu maksud, hah? Kamu nggak bilang, atau Tante nggak bilang sama kamu, bahwa kamu itu ditunangin sama aku. Aku dibarah-marahin sama mamaku. Karena aku, mungkin karena aku jelek, aku kasar sama kamu. Bentar. Aku nggak tahu memperlakukan wanita. Shh, 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 shh. Ini kayaknya ada yang salah paham, deh. Soalnya, mama itu cuma bilang kalau aku mau dijodohin sama pengusaha sukses sama bos muda. Aku bukan tukang parkir, dong. Itu aku. Aku rela jadi tuang parkir, cuma ingin tahu, seperti apa sih? Wanita yang menolak aku, baru pertama kali aku ditolak oleh wanita. Ternyata kamu yang menolak aku. Jadi selama ini kamu nggak pernah ditolak cewek? Hah? Baru aku pertama kali yang menolak kamu. Iya. Ini bagus loh. Maka dari itu aku dimarahin sama mamaku. Karena aku buat-buat yang nggak baik sama kamu. Aku dituduh, aku nggak bisa memperlakukan wanita dengan baik. Kamu jelasin sama mamaku, kenapa alasan kamu menolak aku. Gini ya, mas. Sebelumnya aku minta maaf, kalau emang... Nama aku, Ferry. Nggak usah panggil mas. Kita seumuran. Iya. Ferry, aku minta maaf ya, karena udah nolak lamaran dari kamu, karena emang aku itu nggak tahu sama kamu. Dan... Kamu udah denger semua penjelasan aku tadi kan, jadi nggak usah aku ulangin lagi. Jadi menurut aku kamu udah ngerti. Dan tentang... Mama kamu dan mama aku, ya nanti kita bisa omongin lah. Kita kan udah ketemu nih, udah sama-sama tahu. Misalah dibicarakan lagi. Gitu. Tapi aku tetap nggak nerima. Karena kamu menolak aku. Uh... Iya, iya. Nanti aku ngomongin lagi sama mama. Udah dong. Ngomongin apa? Kamu menerima perjodohan ini, atau nggak? Nggak lah. Hah? Kenapa nggak? Aku kurang apa? Tinggi? Iya. Ganteng? Iya. Karirku mapan. Aku... Punya usaha sendiri. Makanya dengerin dulu. Aku belum selesai ngomong. Aku bilang nggak itu masih ada kelanjutannya. Nggak tahu nggak? Apa? Ya nggak nolak. Maksud aku. Nggak nolak. Iya. Kamu jangan mempermainkan aku ya. Aku sampai sejauh ini jadi tukang parkir. Hanya ingin tahu. Seperti apa sih wanita yang menolak aku. Berani-beraninya wanita jelek seperti kamu nolak aku. Apa? Kamu ngomong apa? Kamu bilang aku jelek. Hih? Ih, yang rasain. Nih. Nggak, 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 nggak. Nih yang kamu bilang jelek nih. Udah, 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 udah. Aw, 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 aw. Udah, udah, udah. Udah, udah. Nggak, nggak, nggak. Nggak jadi. Terus kalau aku jelek ngapain kamu mau sama aku? Aku nggak mau sama kamu. Siapa yang bilang mau sama kamu? Tapi aku nggak terima. Karena kamu menolak aku secara langsung. Padahal kamu masih belum tahu aku seperti apa. Tanyakan ke Romy. Romy sini. Iya, bos. Kamu jelasin sama dia. Aku itu orangnya gimana? Aku itu kan orangnya baik. Baik, bos. Iya. Suka menolong orang. Suka, bos. Tapi kenapa dia nolak aku? Kenapa? Bodohin dia, bos. Hah? Bodoh. Bodoh. Apa? Bener. Bila ngapain kamu? Kamu ngomongin saya. Bodohin dia, bos. Bodohin dia, bos. Bodohin dia. Apa ketawa? Eh, gini ya. Aku tadi udah mau merubah keputusan aku buat aku ngomong sama mama aku kalau aku mau ditunangin sama kamu atau dijodohin sama kamu. Tapi kalau kayak gini ceritanya, kalau kamu ngatain aku jelek, aku nggak mau dong. Aku nggak mau dong. Yaudah, aku nanti tinggal bilang sama mama. Nggak, 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 nggak. Kamu cantik. Kamu cantik. Aku suka. Emang cantik. Kamu diem. Romy. Urusan kamu ini. Siapus. Buru. Eh, temen aku jangan diapapain ya. Udah, 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 Ramel. Udah, udah. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Terus mundur, mundur, mundur. Terus mundur. Mundur. Terus, terus, terus. Di PLN, bos. Yaudah, terserah kamu. Hawes aja ya kalau sama temen aku diapapain. Nggak apa-apa. Tapi kamu berdoa aja. Kamu yang kenapa-kenapa ntar lagi. Oh, gitu ya. Udah, nanti tinggal aku aduin sama tan... Ah, aduh, 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 aduh. Di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini. Bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda. Tinggalkan segala duka lara. Dan hidup masih ter...